Terima kasih telah menonton Berkenaan dengan mimpi Adipu Pawagal, Sabdo Palon melanjutkan urayanya Sepertinya Resi Agastya memberikan petunjuk Penyakit di kaki raden sebenarnya bukan penyakit yang sewajarnya Sakit ini adalah isyarat dari Yang Witi Bahwasannya, terah Majapahit akan lumpuh Tak lagi bisa berjalan tegak, tak lagi bisa berdiri gagah Karena memang sudah waktunya perubahan datang di Pulau Jawa ini Resi Agastya dan Resi Teja Mantri Yang lahir kembali menjadi manusia Hanya ingin memastikan agar perubahan yang bakal terjadi Tidak banyak memakan korban Korban pasti ada Tapi setidaknya Sinudokorban Jiwongo Murehayuning Tanah Jowo Semua orang tercengang Perubahan macam apakah itu? Tanya Raden Kertabumi dengan tegang Sabdo Palon menyembah sejenak Saya tidak bisa mengatakannya sekarang Tetapi yang jelas Kesadaran menghargai pemeluk agama lain Akan luntur dari Nusantara ini Akan datang orang-orang yang membawa keyakinan baru Keyakinan yang lantas dipelintir untuk kepentingan kekuasaan Keyakinan yang tidak lagi bisa menghargai keberagaman Keyakinan yang hanya kukuh mengaku milik mereka yang paling baik dan benar Keyakinan yang tidak mampu memahami Bahwa manusia yang masih terikat dengan tindakannya Menemukan Tuhan di dalam api upacara Manusia yang masih terikat dengan perasaannya Menemukan Tuhan di dalam hati Manusia yang masih rendah tingkat kesadarannya Menemukan Tuhan di dalam patung Tetapi Manusia yang telah terbangun kesadarannya Menemukan Tuhan di mana-mana Nusantara akan terpuruk Kejayaannya akan sirna Mendung akan menyapu Nusantara selama berabad-abad Nusantara akan tenggelam dari pandangan dunia Rakyat Nusantara akan menjadi budak Pikirannya bakal sempit Mereka akan merasa paling tahu siapa Tuhannya Namun Raden Terah Majapahit akan tetap menguasai Jawa Penguasa-penguasa keturunan Majapahit Hanya akan lahir dari benih Raden saja Dan Salah satu keturunan yang akan menguasai Tanah Jawa dalam jangka waktu yang lama Harus diperoleh dari kepulauan Wandan Raden harus mengambil selir dari Wandan Saya pastikan Sakit di kaki Raden akan berangsur-angsur sembuh Dari wanita Wandan inilah Terah Majapahit akan tetap tegak berdiri Sabdo Palon menyembah Mengakhiri tuturannya Raden Kertabumi terkesima Mengapa harus dua bulan kemudian Resi Agastya baru memberitahukan hal ini Lewat mimpi kepada Bapak Bupawagal Dan mengapa aku harus mengambil selir dari Wandan Sabdo Palon menyembah Itu menandakan Dua ratus tahun laki Keturunan dari Wandan baru akan bangkit Raden Mengapa Resi Agastya memberi petunjuk agar Raden mengambil selir dari Wandan Ketahuilah Raden Jawa melambangkan Nusantara Barat Wandan melambangkan Nusantara Timur Penyatuan darah antara Barat dan Timur harus dilakukan Keturunan yang lahir dari percampuran darah Barat dan Timur Inilah yang akan tetap menjaga keutuhan niskala Nusantara Mereka lah keturunan Jawan-Kawandan Atau Wandan-Kajawan Raden Kertabumi semakin larut dalam pikirannya Terima kasih Paman Sekarang aku harus bagaimana Sabdo Palon menyembah lagi Secepatnya Raden harus mengambil selir dari Wandan Kertabumi mendesah panjang Baiklah Paman Aku ikuti petunjukmu Sabdo Palon menyembah Diam-diam Di antara beberapa orang yang hadir di tempat itu Ada satu orang yang sesak dadanya Mendengar tuturan Sabdo Palon Bara mendekam di dadanya Api cemburu dan persaingan Sosok yang tengah terbakar diam-diam itu Tak lain adalah Ratu Ayu Dewi Amarawati Sabdo Palon dan Noyogenggong mengetahui hal itu Tak lain adalah Ratu Ayu Dewi Amarawati Tak lain adalah Ratu Ayu Dewi Amarawati